Halo, jumpa lagi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa media masa punya kode etik dan prinsip jurnalistik dalam kerjanya memproduksi berita. Namun, meski secara teknis aturan tersebut dipatuhi, bukan berarti informasi yang disajikan media bisa dipercayai begitu saja. Sebab ada strategi lain yang kerap dilancarkan media untuk menggiring opini pembaca, pendengar, atau pemirsa, yakni melalui teknik pembingkaian atau framing. Framing adalah cara media mengemas sebuah informasi atas peristiwa yang terjadi. Framing tidak berbohong, tapi ia mencoba membelokan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, atau gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar lahir citra, kesan, atau makna tertentu yang diinginkan media. Secara umum, ada beberapa metode framing yang biasa dilakukan oleh media. Pertama, cover both sides, tapi porsi bicara tidak berimbang atau tidak tepat. Media masa punya kode etik atau kaedah jurnalistik. Salah satunya adalah prinsip keberimbangan atau cover both sides. Artinya, bila satu pihak diberi ruang, pihak lain harus diberi ruang juga. Tapi kesempatan itu sendiri tak harus sama. Bila wawancara dengan si A ditayangkan satu menit, bukan berarti si B atau si C juga mendapat jatah persis satu menit. Yang penting, apakah pendapat atau informasi dari berbagai pihak sudah cukup diberi ruang secara proporsional. Dan substansinya sudah tersampaikan. Nah, meski prinsip cover both sides sudah diterapkan, media kadang melakukan framing terhadap salah satu pihak dengan cara mengutip pendapatnya hanya ala kadar atau sengaja mengutip bagian tertentu yang tidak menjawab persoalan. Bahkan, kadang hanya dikutip bagian penjelasan yang terlihat konyol, sekedar untuk dijadikan olok-olok agar ia terlihat semakin bersalah. Secara formal, kode etik memang ditaati, tapi isinya dikemas sedemikian rupa untuk meninggalkan kesan yang merugikan salah satu pihak. Kedua, berita sesuai fakta, tapi dibungkus dalam sudut pandang tertentu. Ini adalah cara lain media melakukan framing. Melalui teknik ini, fakta yang ada dipilih dan dipilah oleh media untuk membentuk kesan tertentu. Misalnya, berita mengenai calon presiden A yang menang di TPS yang berada di penjara khusus koruptor. Atau berita calon presiden B yang menang di TPS tempat prostitusi. Berita tersebut bisa jadi tidak bohong, tapi media sedang melakukan framing dengan tujuan membentuk persepsi atau kesan tertentu mengenai seseorang yang diberitakan. Contoh framing lain, misalnya bisa dilihat pada berita tentang demo buruh yang hanya ditulis mengenai sampah sisa demo, atau tuntutan liburan ke Bali. Isi tuntutannya sendiri kerap kali tak terliput. Lewat berita macam ini, media sedang melakukan framing bahwa tuntutan buruh mengada-ngada. Ketiga, penggunaan kata sifat bernada positif atau negatif. Media tidak mendeskripsikan sebuah peristiwa atau perilaku seseorang, tapi menilainya. Penilaian ini dilakukan oleh redaksi, bukan mengutip pendapat seseorang. Caranya adalah dengan memakai kata sifat, seperti tegas, ragu-ragu, lembek, jujur, dan sebagainya. Misalnya, alih-alih mengatakan wali kota X menolak permohonan izin pendirian mahal baru. Media malah memberitakan wali kota X adalah orang yang tegas. Contoh lain framing dengan menggunakan kata sifat, misalnya, Pejabat itu jujur, pengusaha itu culas. Kata sifat tidak memiliki ukuran yang bisa diterima semua orang. Penggunaannya cenderung subyektif dari media atau si wartawan. Idealnya yang diperlukan adalah pembuktian dengan mendeskripsikan kejujuran atau keculasan seseorang melalui peristiwa yang ada, testimoni orang, data, atau prestasi kerjanya. Keempat, menyeleksi gambar dan menyematkan musik. Dengan gambar dan musik tertentu, seseorang bisa dikesankan galak, lugu, bodoh, berani, dan sebagainya. Misalnya, dalam sebuah pilkada, kemunculan berita calon gubernur A selalu ketika ia sedang bekerja, memimpin rapat, atau menggendong anak kecil, ditambah dengan ilustrasi musik yang damai. Tapi untuk berita mengenai calon gubernur B, gambar yang dipilih adalah ketika ia salah bicara, joget-joget dalam pesta, atau selalu di atas mobil mewah. Seperti contoh-contoh sebelumnya, berita ini tidak bohong, tapi sedang menyeleksi informasi untuk membentuk persepsi penonton, pembaca, atau pendengar. Nah sekarang, sudah siapkan berhadapan dengan berita-berita hasil framing media. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!